Intro Selamat datang di ruang periksa Dr. Riza Anda dipersilakan untuk masuk Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Timbangan memiliki peranan yang sangat penting Di dalam dunia kedokteran Jika Anda mendatangi sebuah klinik kesehatan Maka hampir pasti akan ditemukan timbangan di sana Timbangan yang perlu ada di setiap klinik perobatan setidaknya ada dua macam Yaitu timbangan badan secara umum untuk anak dan dewasa Dan satu lagi timbangan khusus untuk bayi Timbangan yang dimaksud bisa saja berupa timbangan angka Atau timbangan digital Keduanya boleh digunakan Selain timbangan ada juga meteran untuk mengetahui tinggi badan seseorang Ini juga penting untuk mengetahui status gizi seseorang Terutama di usia balita dan anak-anak Mengapa timbangan menjadi begitu penting bagi seorang petugas kesehatan? Bagi seorang dokter khususnya ketika dia memeriksa pasiennya Maka sangat penting untuk mengetahui berapa berat badan pasiennya Biasanya sebelum diperiksa dokter akan meminta si pasien untuk menimbang badannya termasuk pasien bayi Dengan mengetahui berapa berat badan si pasien Maka dokter akan mendapatkan gambaran Apakah si pasien berada dalam rentang berat badan yang normal Underweight Overweight Atau bahkan obesitas Setelah mengetahui status berat badan pasien tersebut Selanjutnya dokter bisa membuat resep obat Yang menyesuaikan dengan berat badan si pasien tadi Dalam menentukan dosis obat yang tepat Maka menggunakan panduan berat badan pasien Akan jauh lebih akurat daripada memakai panduan umur Karena apa? Boleh jadi ada anak yang usianya di bawah 12 tahun Namun berat badannya sudah masuk kategori orang dewasa Atau sebaliknya Ada anak yang usianya sudah di atas 12 tahun Namun berat badannya masih masuk kategori anak-anak Patokan usia 12 tahun memang bisa dijadikan tolak ukur bagi dokter Untuk memberikan dosis obat sesuai ukuran dewasa Namun itu bisa terjadi jika berat badannya sesuai dengan usianya Jadi pastikan anda mendapati adanya timbangan Dan mengetahui status berat badan anda atau anak anda sendiri Ketika berobat ke seorang dokter Demi memastikan bahwa dokter anda akan memberikan obat yang sesuai Dengan usia dan berat badan anda atau anak anda Oke sekian dulu perjumpaan kita kali ini Terima kasih atas perhatiannya Mohon maaf atas kekhilafan Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh